Hei dan halo teman-teman semua kembali lagi di JTV Channel dan akhirnya barang yang aku tunggu-tunggu udah sampai guys ya ini holder jadi buat aku main Clash Royale, COC gitu-gitu biar enak guys ya biar kayak waktu CRL dulu dan di video kali ini kita kembali lagi di game Clash Royale disini kalian bisa lihat aku ada top 300 global udah mulai turun ya teman-teman ya atau udah mulai disalip-salip sama orang-orang ya Arpin sama Dexter sudah melaju ke 7400 ya bedanya 100 tropi guys ya dan disini mereka lagi off ya teman-teman ya karena ini tengah malem banget jam 2 kurang guys ya aku mau ngepush tropi jam-jam tenang, sunyi, nenyap dan waktunya yang paling cocok buat ngepush tropi disini eh tadi Red Barber ya gue ganti dulu teman-teman ya karena gue abis main amarah tantangan global turnamen nah disini gue bakal ngepush lagi dengan deck ini semoga kalian gak bosen ya guys oke teman-teman kita udah ketemu lawan, Renan Kava lagi-lagi pro player lagi teman-teman, ini pro player dipengen gaming kalau gak salah dia juga pro player dari 2017, dia gak pernah absen, pertama kali debutnya itu di Latam kalau gak salah ya kalau bukan si Luke Dups, pokoknya dia terakhir-terakhir dipengen gaming lah tim dari Brazil oke kita lihat disini ada Masketeer dia lawan kita Barberal aja Murtar Masketeer, biasanya versi Miner guys ya, cuman bisa juga versi Hawk kita lihat aja kartu-kartu selanjutnya Skeleton jadi kita bandit aja ke arah Miner sabar dulu teman-teman ya kita main di double elixir aja, jadi kita main belakang-belakang aja Zepis siapin lagi Pondokuli, Ice Golem ya ini antara elite Barbar sih harusnya, karena dia pakai Miner otomatis harusnya gak ada Hawk guys ya oke kita sabar lagi bakalan pakai Blitzir, coba, karena dia udah keluar Viable-nya cuma mencoba aja dengan Barbar dan Barrel, untuk membutuhkan Masketeernya, Lock sudah keluar dan ada dua Goblin masih harusnya kita lebih untung guys ya, oke dia menggunakan Masketeer lagi, gak usah di Viable kita masih ada Bandit harusnya dia gak tambah sih, kalau dia tambah Miner dia nafsuji oke kita Bandit sekarang dengan Holder ini enak banget teman-teman, kepoin aja nanti Instagramku ya, kita siapin Mecin nanti aku bikin pos, jadi ini berasa main kayak di CRL dulu guys aku tinggal main aja, gak usah megang HP guys, itu enak banget sepertinya kita mending Meganite aja, ampuan dia guys, ampuannya agak maju teman-teman ya sehingga nanti ketika Meganite udah kelar nih, bersihin elite Barbar, dia bakalan lompat juga kan Minernya ya, sabar dulu guys ya, kita siapin Kuli Goblin gak usah, gak usah terlalu nafsu, ini bukan serangan yang pas ya, ampuannya jadi kita akan cleaning aja dengan Buitsir dan Viable yang penting gak ada counter attack dari dia, dan Viable dia udah keluar juga oke, kita siapin Mecin disini karena dia udah pake Mortalnya cabar dulu udah bisa Meganite Kuli belakang atau Bandit dulu, bagi Curi-Curi kayaknya kita mending pasang lagi aja nih guys ya, kita coba pasang aduh gak kena kutuk ya, minernya hancurin oke, kita sabar aja kita dapat Meganite value disebelah kanan kita coba flying machine, kita Meganite langsung aduh, kusangka dia bakalan Ice Golem guys oke, kita sabar dulu kita outcycle Meganite kita cuman gak apa, flying machine masih survive disana dan pertahanan udara dia cuman ada mas ketir guys ya jadi kita gak usah takut-takut buat tuarin flying machine oke, dua kartu lagi satu kartu lagi untuk Meganite udah ada Meganite di tangan temen ya oke guys, kita mulai big push kita oke, kita zapis seperti yang aku duga guys, dia pasti akan serang kiri menunggu Meganite keluar kita akan Bandit aja sebelah sini buat ngancurin Elite Barbarnya kemudian kita Bujir di tengah kita mengkutuk-kutuk segalanya guys kita fight ball aja nih mas ketirnya oke, please ada Babi yang terkutuk nice, satu Babi yang tidak bisa nyicil guys ya gak dapet hit cuy kita pasang lagi Pondok Kuli oke, dia fokus defense ternyata dia gak mau keluar Elite Barbarnya kita Barbaral aja Minernya gue bakalan Fireball aja dan kuyut sihir Bandit kedua astaga gak tembus-tembus guys gila orang nih ini harusnya udah kemelut nih 2 Bandit loh gila dash double dash dari Bandit guys ya kita Meganite aja buat defense belakang ini kita udah dalam posisi menang dan 20 detik lagi kita tinggal Fireball cycle aja kita siapin Zepis buat defense di sebelah kiri kita Fireball aja langsung Barbaral langsung yang ditambahkan buat Miner Flying Machine buat Amanin dan kita tinggal cycle balik ke arah Fireball aja untuk 1 kali Fireball hit lagi ke power dia sebelah kanan guys ya dan 4 3 po kan dia oke guys ya kemenangan pertama kita melawan pro player dari Brazil hari-hari kita bertemu pro player udah mulai udah mulai keseruannya oke temen dan kemenangan pertama kita disini kita mendapatkan 7363 trophy artinya disini kita kurang sekitar 1 game lagi mungkin ya bisa 7400 tapi normalnya itu 2 game ya temennya jadi kita coba aja oke temen dan kita udah ketemu lawan wah ini lawan kita top global miner aku udah sering ketemu guys ya dan banyak menangnya karena sebenarnya deck kita ini counter deck dia oke kita bandit juga disini buat ngeprotect kuligodin kita ini adalah deck miner cycle wallbreaker ya dia biasa pake roket dan dia antara pake Valkyrie atau Elite Barbar Remiel ini terkenal banget loh sering nongol juga di TV Royale jadi harusnya kalian udah gak asing dengan nama dia ya bahkan dia ada YT juga tuh youtuber juga dia guys waduh udah ketemu pro player ketemu youtuber gini nih serunya buat ngepust trophy guys ya dan aku tuh bikin gimana ya seneng gitu loh kalau menang terus tuh ya lawan orang-orang seperti ini tuh puas kita main sabar aja ini kuncinya kita cuma bisa apa defense rapi dan counter attack gitu loh guys oke santui aja biarin aja temennya tunggu elixir fur pasang lagi pondokuli goblin ini sperma-sperma goblin ganggu banget buat dia guys sabar lagi oke kita tambah bandit aduh jangan connect jangan connect woy hampir saja oke santui lagi biarin aja teslanya gua bakalan duit segera disini buat ngetes pelia apakah viable bukan ya guys ya artinya dia mungkin roket nih temennya hmm coba aja flank machine baling-baling bambu oke dia udah pake tornado-nya oke sabar lagi kita split aja cepis oke bar barrel 8 detik lagi temennya menuju double elixir time waktunya kita nanti main-mainkan mega knight kita guys full elixir kita pasang lagi puligobin pokoknya single elixir tuh cukup defense nice predict minernya karena biasa placement-placement minor kalau kita gak ada tornado kalau dia udah tau kita gak ada tornado pasti dia pake di belakang gitu guys oke seperti yang kita harapkan temennya kita bermain di satu line wuh dia udah keluar roketnya here we go waktunya kita balas budi dengan buyut sihir kemudian nanti flank machine di tengah aja temennya untuk tesla ke-2 dia ya udah pasti kanan dia kita jepis dulu siapin bandit kanan bar barrel kiri buat elite barbar nah disini dia bingung sendiri bandit kita liat dapet hit yang sangat sakit di sebelah kiri eh kanan kita pondo pulih lagi oke sabar dulu meganet kan aduh salah tebak dia dipake roketnya lagi masih dengan strategi yang sama dipisah ya temennya buyut sihir ke kiri flank machine nanti di tengah sabar dulu kita flying machine kan kemudian bandit kanan supaya dia bingung nah disini kita siapin zepis dan barbar lagi seperti tadi karena dia udah pasti banget elite barbar guys nah disini udah pasti mati kemelut kemelut yang luar biasa betumpuk cambuk kita flyball langsung bang jangan lupa kita tampuk dia mantap premier 7448 ini tropi kita bakalan plus banyak 37 tadi kita kurangin ya kalau nggak salah kurang 37 kita naik 7400 ya tuh kan 63 tambah 37 7400 pas gg gak tuh gila 227 global sekali lagi kita masuk 100 global lagi guys kita coba lihat di top lokal kalau kita menang sekali lagi kita bisa nyalip arpin doang 2 akun arpin tapi nggak bisa nyalip dexter kita sekali lagi disini remyeli aku kasih lihat dulu profile dia 7.411 uh high tropinya 7.700 musim ini 10 global 9 global 4 global gila men kemudian kita ketemu dengan kava pro player dari brazil oke teman disini kita akan coba satu game lagi lah sekalian kita akan coba naik ke 7.400 sekian buat nyalip si arpin gaming aduh 1 menit 2 menit cari musuhnya gila lama banget gue skip aja oke teman dan akhirnya kita udah ketemu lawan lawan kita wah orang gila gila bukan orangnya fenofinal form banyak banget yang hate dia di twitter ini kita akan main sabar aja karena aku udah tau deck dia dia dex sparky royal giant dan hawk dia ini main dari jaman dulu deck nya cuma itu dan dia bisa top global itu yang bikin orang pada nge-hate dia mungkin pada ngiri guys ya kalau gue pikir tapi emang gila si deck dia udah keluar zap nya sabar dulu lagi kita cuma buang barbarian barrel buat cycle aja jadi disini kartu kita udah siap buat defense oke hawk nya ini cuma pancingan biasanya kalau gue langsung meganite langsung di spark udah pake arrow nya disini aku akan tambah bandit oke kita bisa pasang kondok kuli ini waduh kan sudah kubilang kan ini terpaksa kita harus meganite guys karena kartu dia itu barbarian dan minion atau minion horde minion kalau gak salah udah biarin aja kita siapin fireball aja nanti buat fireball barbarian atau minion dia apapun yang digunakan guys kita siap siap aja anjir dia versi elite barbar guys wah mampus nih gue kalau dia tambah hawk ini udah gak bisa di defense kita biarin aja kita flying machine aja nanti kita tambah barbaral aja biar gak terlalu sakit king tower kita karena elite barbar jangan sampai kalian kalian ini ya sepelekan sakitnya minta ampun pak 1 hit 400an kita coba langsung dengan bandit buat counter attack tower threat bisa kita dapatkan 1 hit lagi please come on flying machine masih ditutup jalannya sama dia guys kita kebelakang aja temen ya biarin hawknya gak belok gak apa-apa anjir dia serang situ guys abad dulu kita tunggu barangkali dia hawk nah kan tampukan langsung dia tuh mainnya gini guys lihat king tower gue udah sekarang oke masih ada 800 kita serang kanan ya pasti sparky guys ya kita flying machine kan oke habis itu kita siapin zepis kita nice minimal gue dapet satu tower dulu guys sebelah kiri oke kita siapin lagi pondok goblin kita atau kuli goblin ini kunci kita di kuli goblin jangan sampai hancur kuli goblin kita sekarang agak serum ke kiri kan supaya pentol kita diserang aduh bangke langsung dihancurin guys sudah ke bugging aduh kita spam semuanya aja jangan sampai hancur bar berol juga 500 guys kita serang kanan kita bikin pusing dia dia udah keluar minion artinya sekarang tinggal sparky dia guys kita pasang dulu pondok goblin kita zepis kan buat memprotect Madrid kita tinggal fireball aja jangan sampai connect hock no kita spamkan guys barbaral juga bedit tengah apakah hancur teman-teman trick crown kita kita kasih emote dia dan ketawa guys anjir orang ini orang ini ngacau banget dia banyak banget haternya akhirnya kita dapet trophy yang lumayan juga sekitar 30 30 anjir 38 40 kurang 2 gila banget kalau kalian lihat di sini deck nya kampret banget 130 global dengan deck kayak gini kalian bisa tiru aku tahu beberapa orang india juga pakai deck kayak gini beberapa tapi dia masih versi barbarian coba kalian coba aja siapa tahu kalian cocok kalian lihat aja sendiri profilnya 29 26 91 tapi dia enggak pernah masuk top 100 global yang pure sih maksudnya masih di atas 116 148 137 dan ini adalah last battle dari aku ya temennya buat konten hari ini kayaknya udah cukup 7.438 udah mantep dan lawan remyeli penopinal form lengkap kita lawan youtuber remyeli top global juga orang gila juga ada ini kalau kita lihat top lokal kita ada top 2 ya walaupun belum bisa nyalip dexter tapi semoga di next video aku masih mood buat nge-post tropi tapi enggak buat live streaming aku takut nge-drop tropiku ya temennya oke temennya jadi see you di next video jangan lupa untuk klik tombol like bagikan ke teman dan komentar sekalian jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah bantu aku ke 190.000 subscriber dulu kemudian follow juga instagram ku ada di sebelah